Terima kasih. Terima kasih. Biasanya ada yang elf, kayak gede gitu, tapi sekarang kita pake yang kecil. Jadi ada dua, langsung cepet ya. Sekarang kita mau langsung ke tempat boarding, dah lama banget kita main ke Terminal 2, biasanya di Terminal 3 terus. Ini kita pake air Asia, jadi nanti kita bakal transit dulu ke Kuala Lumpur, baru ke Brunei. Kita bawa dari rumah spaghetti bakas malam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang aku lagi ada di Terminal 2F. Dan ternyata udah berubah banget dari terakhir aku kesini. Jadi sekarang tuh udah digabung gitu loh, dari antara gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. Dulu tuh terpisah gitu kan, jadi kayak kita tuh harus keluar dulu lewat lorong, baru bisa ke gate yang lain. Tapi sekarang jadi lebih luas banget dan so far jadi bagus banget sih. Terus adem banget. Soalnya dulu tuh pernah, kayak panas banget gitu waktu penerbangan domestik di Terminal 2 ini. Jadi kayak ini udah progresnya bagus banget sih. Karena aku udah biasanya di Terminal 3 kan, udah lama banget ngelakang Terminal 2. Aku duduk dulu. Sekarang kita lagi nunggu pesawat, boardingnya nanti jam 7.55. Berangkatnya jam 8.35. Jadi boarding sama flight time, itu beda ya guys. Jangan lupa. Misalnya kalian pesen tiket 8.35. Kalian harus lihat, cek tiket pesawat kalian dulu. Soalnya boardingnya beda. Jadi boardingnya tuh biasanya 30 lebih awal. 30 menit lebih awal dibandingkan flight time kalian. Jadi aku bakal transit dulu ke Kuala Lumpur. Habis gitu langsung ke Brunei. Dan estimasi perjalanan ke Kuala Lumpur sekitar 2 jam lebih. Habis gitu nanti kita transit 1 jam di Kuala Lumpur. Dan nanti ke Brunei lagi. Habis gitu kita langsung ke Brunei 2 jam lagi. Jadi pokoknya total perjalanan hampir 6 jam. Soalnya semoga selamat sampai tujuan. Lalu kita santai-santai dulu. Enak banget sepi. Mungkin karena flight pagi kali ya. Tapi gak sesuai ekspetasi aku banget. Soalnya dulu kayak pernah kapok gitu kan. Di Terminal 2 tuh rame banget. Tapi enak banget nih sepi. Oh ya gitu-gitu. Oh ya gitu. Oh Tiki. No entertainment. Kita ada di L10. Tadi dari pintu keluar ke daerah sini jauh banget. Lumayan ya jalannya. Kalo misalnya mau daerah dari Jakarta bisa pake Royal Brunei. Tapi harganya lebih mahal. Ini sengaja pake ERAS ya. Mau hemat wajit. Ini satu lagi. Iya enggak. Di sana pak negaranya kecil. Di sini? Iya. Di sini. Di Malaysia tuh kecil apa pun? Di Brunei sepi. Sepi. Iya. Iya. Sultana. Apa? Ini. Oh. Iya. Iya. Pakai nanti penggal. Ini. Alhamdulillah sampai di Brunei Darussalam. Tadi agak drama dulu ngambil duit di ATM. Ini kita mau coba pesen. Jadi sekarang kita ada di Jubilee. Mau pesen makanan. Kalian luker uang. Soalnya tadi kita ngambil di bank. Itu uangnya kayak 100 dolar semua. Kita kan dijemput dari airport. Eh dijemput dari hotel. Pake free airport shuttle gitu. Dari hotelnya. Tapi kita mau ngasih tips gitu kan. Tapi kita mau ada uang kecil. Jadi kita mau beli jajanan dulu di Jolibie. Oh iya. Nunggu lah ya. Makasih. Ini kita beli Jolibie. Kayak Jolibie tuh dari mana ya asal ya? Emang dari asal yang ini? Karena katanya lebih banyak Jolibie dibandingkan kayak di KFC gitu loh. Tidak. Sekarang kita langsung mau ke mobil. Sudah ditungguinnya tadi. Jadi gak enak. Di sini tuh public transportationnya agak susah ya. Jadi kayak lebih baik kalian udah ada kenalaan. Iya atau gak tapti. Tapi kalau tapti lebih masal katanya. Oke. Sampai hubungan. Deli-murye. selamat menikmati 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 Bumbu kuning Iya, check out Nih, iya Kita mau coba mampir ke Rote Culture Cafe Ini katanya yang terkenal di Brunei Dan dia kerjasama dengan Brunei Airlines juga Ini restoran ya Kalau rotinya Kita lagi ada di Empire Hotel Ini kok masalah yang punya itu kan Punya sultanat Punya-punya sultan ini Maksudnya punya royal family Oh Ini kamar mandi aja bagus banget Maksudnya punya Selamat menikmati. Jadi kita tadi turun sampai 3 eskalator buat sampai kesini. Jadi lobbynya itu ada di lantai 5. Oke, jadi kita lagi ada di The Empire Hotel. Ini hotel yang paling mewah di Brunei. Dan mereka ini kayak dulu sebenarnya private ya, nggak boleh buat umum. Tapi jadi kayak harus yang nginep doang di hotel yang boleh menikmati fasilitasnya. Tapi sekarang warga umum juga boleh menikmati fasilitasnya. Jadi di situ ada kolam renang kayak tadi klip-klip sebelumnya. Kolam renangnya itu panjang banget. Dan di sini tuh rata-rata kayak presiden, kalau misalnya ada yang mampir ke sini pasti nginepnya di sini. Ini yang paling mewah banget. Dan paling murah itu harga hotelnya kayak sekitar 400 dolar. Jadi kayak berapa tuh? 4 juta rupiah kalau di Indonesia-in. Seluas ini. Lihatnya di sini, daerah sini ada presidencial suite-nya. Dan kalau misalnya mau renang di sini juga bisa. Tadi sekarang kita mau masuk lagi. Kalau misalnya kalian pengen renang di sini juga bisa. Tadi katanya dikenakan biaya 25 dolar Brunei. Jadi kalau misalnya mau bayar di sini bisa pakai Singaporean dollar. Kalau Indonesia belum bisa. Karena beda akurensinya. Ini kalau misalnya kalian mau naik ke sini pun ada beberapa escalator. Tadi ada satu escalator di sana. Dan ini aku lagi naik escalator yang kedua. Nanti kita lagi escalator yang ketiga. Jadi escalator yang ketiga. Ini escalator yang ketiga. Kalian harus lewatin ya nih. Nah ini sekarang kita lagi ada di lobby hotelnya. Nah di sini juga ada kayak semacam souvenir shop gitu. Tapi kita sekarang mau cari ATM. Biar sekali ngambil duit. Soalnya tadi kemarin kita ngambilnya pas palsan. Dan ini juga tempat semacam coffee tea time. Sekarang aku lagi ada di masjid Sultan. Yang punya Sultan Brunei. Yang sekarang menjabat. Jadi di sini ada dua masjid besar. Ini masjid pertama yang terbesar. Yang sebelumnya itu masjid kedua terbesar. Jadi di sini bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu bisa menampung sekitar 3.000 jamaah. Jadi ini waktunya asar. Tapi kita udah asar duluan. Jadi di sini kita cuma mampir buat lihat-lihat ada apa aja di dalam. Dan tempatnya luas banget. Aku sampai bingung ini bagian perempuan yang mana. Jadi langsung dipisah gitu bagian jamaah perempuan. Sama bagian jamaah laki-laki. Jadi kalau misalnya jamaah perempuan itu harus naik dulu ke atas. Dan tempat udhunya itu gak terpisah sangat jauh. Dan ini gak bisa dibuka untuk umum ya. Jadi kalau misalnya buat non-muslim itu wajib. Lihat dulu jadwalnya bisa masuk kapan aja. Soalnya emang ini tempatnya sakral. Emang buat untuk ibadah. Jadi jangan lupa di cek dulu kalau misalnya buat non-muslim yang ingin visit ke sini. Karena tadi kebetulan untuk aku visit. Buat non-muslim itu close. Kalau misalnya di atasnya itu terbuat dari 24 karat gold. Oke, kita langsung mobil. Oke, sekarang kita mau masuk ke night market yang terkenal di Brunei. Itu pasar gadung. Jadi disini itu terkenalkannya dia tuh lebih clean ya. Kalau misalnya pengen kuliner makanan wajib banget main ke sini. Ada berbagai macam buah. Kalau misalnya makanan siap saji kalau mau langsung makan. Ini 2 dolar, ini 1 dolar. Ini ada cucur, pisang, madu. Ini semacam gorengan gitu. Ini ada roti john. Ini kalau misalnya dilihat-lihat makanannya hampir mirip sama yang kayak Indonesia. Kayak ada roti john, kebab, terus ayam-ayaman. Dan berbagai macam buah-buahan. Jadi market ini buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kalau misalnya dari hotel kita agak lumayan jauh. Jadi makanya kita harus sempetin beli apa yang kita mau pas lagi ada di sini. Tapi nanti next, habis ini kita bakal visit ke tempat lain. Jadi biar kita bisa langsung selain beli dinner. Atau buat 9 di hotel. Jadi disini masih banyak yang kosong. Gara-gara katanya masih suasana hari raya. Jika kita mau nyoba katanya isinya daging. Ya beli 1. 1 ringgit yang daging. Bisa mix nggak? Ya mix aja. Udah belum ntar ya. Pulau gitu. Masih. Iya. Masih lemak. Pada kata-kata pengen ya. Teguh pengen ya burger. Soalnya bikas. Cheers. Ini kayak cincau ya? ABC. They call it ABC. Oh ABC. Then rose petal. Rose petal. Yeah. Then ada corn. Ada grass jelly. Oh. Ini kayak cincau ya? Ini kayak lemon aja. Oh, corn ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ini kayak sirup. Ini nggak sih kayak sirup jawa itu? Daripada gula aren ya. Misalnya yang satu tadi ada gula. Jadi kita balik lagi ke tempat ayam penyet. Karena Ani penasaran banget. Tadi kayak huge portion gitu kan. Portinya besar. Jadi kita takut nggak habis gitu. Ini masu merah nih. Untuk lagi. Perdihan. Ini ya. Ya makasih. Sekarang kita lagi mau nyari yang bagian. Kita mau nyari buah-buahan buat dessert. Tadi kita udah beli ayam penyet dan lain-lain. Mangkanya nih mangkanya. Oh itu abu. Mangkanya. Oh mangkanya itu. Ini yang mangkanya. Ini ada nangka juga. Dan jambu harganya 1 dolar. Kita mau kemana lagi ya? Kita mau coba ke backwater yang tadi nggak jadi. Jadi ini kayak terkenal. Di Brunei. Dan ada banyak. Oke. Oke. Mau yang gurih atau yang manis? Yang gurih ini ada spicy chicken. Ini chicken. Sosif curry. Papi mojikan. Di chicken. Pesci chicken parmesan. Ini ada 4. Ini ada 4. 7.40. 7.40. 7.40. Oh ya. 7.40. Oh ya. Thank you. Ya thank you. Thank you. Ya thank you. Ini kayak alam kar gitu. Ini kayak alam kar gitu. Ini kayak alam kar gitu. Akhirnya kita keluar. 7 kanan. Ya kanan. Sekarang kita akhirnya di perjalanan. Kita menuju Kuala Lumpur. Jadi pas kita kesini tuh ada drama gitu ya. Kan kita naik ke Asia. Asia kan termasuk LCC. Ya low cost carrier. Yang mana kita nggak dapat bagasi. Cuma dapat kapit. Dan kita shock banget. Ternyata check-in disini tuh bayar. Tadi aku bayar 52 dolar Brunei. Untuk 4 orang. Kita disuruh bayar. Karena kita bukan check-in. Online. Jadi check-in manual. Jadi mereka yang check-inin. Jadi belum ada kode walking. Asia dan lain-lain gitu kan. Kita pesen lewat travel loka. Jadi toko shock banget. Disuruh bayar baru kali ini. Aku check-in. Disuruh bayar lagi. Jadi per orang sekitar 13 ya. Berarti sekitar 13 dolar. Waktu di Indonesia. Kopen kabin kita kan nggak dicek sama sekali. Jadi kayak. Ya udahlah gitu. Terus nggak setor muka juga kan. Ternyata pas disini. Harus setor muka. Eh setor muka sih wajib ya. Tapi kabin kita dicek satu-satu. Itu aku langsung kayak. Oh my god ini udah kelebihan semua lagi. Dan aku sama Ani kelebihan. Apa mama aku. Bisa. Jadi kayak toleransinya cuma setengah kilo doang. Biasanya setahu aku toleransinya bisa satu kilo kan. Terus udah tuh dicek. Akhirnya kita rombak. Ya udah. Akhirnya emang kan. Udah bisa masuk semua tuh. Ternyata. Pas mau ke boarding gate. Itu dicek lagi. Sama penjaganya. Jadi ada yang jagain lagi disana. Dicek manual. Terus kita ditimbang lagi dong. Bagasinya. Kabinnya maksudnya. Ani bongkar lagi kan. Gara-gara atas. Yang kecilnya penuh. Terus akhirnya dimasukin lagi tuh. Ke koper kabin. Ternyata pas boarding. Kita masuk boarding. Dicek lagi. Terus akhirnya yaudah. Ani kelebihan lagi kan. Jadi sembilan kilo. 9,2. Terus akhirnya kita rombak lagi. Dan pokoknya drama banget disitu. Karena aslinya berat. Terus tiba-tiba ini. Tiba-tiba berkurang. Jadi gak boleh. Kayak gak boleh. Gak boleh dititip-titip. Gak boleh di. Pokoknya jadi diakumulasiin semua. Berat yang Ani bawa itu diakumulasiin semua. Dari tas kecil, tas sedang. Sampai koper kabinnya tuh pokoknya drama banget. Sampai anime. Sudah sekian drama untuk hari ini. Intinya ya jangan kelebihan koper kabin ya. Maksimal lah ya. Setengah kilo deh. Kalau misalnya dari itu. Tadi hampir aja kita mau disuruh bayar bagasi. Bayar bagasi aja. Satus dolar. Hampir dua ratus. Pokoknya mahal banget. Sampai kita shock. Itu bisa beli tiket pesawat satu. Jadi disini tuh gak dapet makanan ya. Gak dapet snack sama sekali. Jadi kita bawa makanan sendiri dari hotel. Dari hotel itu gak nyediain buffet breakfast gitu kan. Datakanlah. Yang inap itu gak nyampe 15 orang. Termasuk kita. Jadinya kalau mau sarapan ya pesen dulu gitu. Nah gila-gila tadi pesen dulu sarapan di hotel. Udah gratis termaksud. Dan ini kita dibuatin nasi goreng. Atap beliwola. Semat makan. Dan tadi karena kebetulan yang layanin disana itu ada orang Indonesia. Orang asik. Jadi kayak baik banget gitu. Pokoknya bantuin kita dan segala macam. Pokoknya ramah banget. Akutin ya. Ya. Akutin ya. selamat menikmati